Karena steak ini dibawa jauh ya dari generasinya Doraemon sampai ke 2022 Ini adalah pizza dari negeri Jayaan Ini squishy lembut-lembut gitu Dan ini semua orang di negerinya Nobita suka banget guys Ayo everyone everything happy watching Jadi guys hari ini selama 24 jam kedepan kita bakal makan makanan Hari ini kita bakal makan Doraemon Nah sebagai Doraemon Hari ini aku bakal keluarin makanan-makanan aku dari kantong Acehli Let's go guys Makanan pertama Makanan kedua Nah guys jadi ini makan-makanan yang bakal kita makan hari ini kita siapin dulu Guys jadi ini makan-makanan dari filmnya Doraemon Kalian bisa liat ini ternyata banyak banget pas aku nyari makanannya Nanti kita bakal liat kira-kira makanannya beneran enak atau enggak Kita langsung aja ke makanan yang pertama Nah guys jadi yang pertama disini tuh ada jeruk 1 bak Kalau kalian nonton di Doraemon itu tuh ada episode dimana dia datengin mesin pembuat jus Dan dia tempel di keran air guys Dia kasih ke Nobita dan Nobita ternyata suka banget sampai-sampai dia bikin jusnya itu 1 bak jus jeruk Jadi sekarang kita bakal buat 1 bak jus jeruk Tapi karena kita nggak punya alat Doraemon yang buat bikin jeruk ini Kita bakal langsung aja buat sendiri ya guys Let's go Ini kita tuang dulu Lanjut guys kita buat 1 akuarium jus jeruk Ih kurang ya kita tambahin lagi deh Lanjut guys Wow Tapi ini sirup aku udah habis Jadi ya udah kita buat segini aja guys Nggak penuh nggak apa-apa Dan sekarang kita mau langsung cobain Jadi di videonya itu mereka makannya pake mangkok gitu guys Jadi mangkok dicelup kesintus gitu Mangkok dicelup Wow guys Kita cobain ya guys Nah guys walaupun ini buatnya manual ya guys Nggak kayak Doraemon pake mesin ajaibnya Tapi ternyata rasanya enak Kita langsung aja lanjut ke yang kedua Lanjut guys ke makanan kedua Disini ada roti pengingat Jadi gara-gara Nobita tuh selama ujian tuh nggak belajar Jadi dia tuh belajar tapi nggak bisa-bisa Dan besoknya tuh mau ulangan matematika Akhirnya Doraemon karena kasian banget nih sama Nobita Dia kasihin mesin yang mengeluarkan roti pengingat ini guys Jadi nanti tiap dia belajar dia bakal inget Jadi pas ujian nilainya bagus Gagal makan ini Let's go guys Kita cobain guys Apakah aku akan menjadi pintar karena roti ini? Ayo kita coba Kayaknya abis makan ini aku akan menjadi manusia cegas guys Jadi kalau ulangan auto cepet ya Jadi kalau kalian mau ulangan kalian mending makan roti Coba tau jadi inget Nah guys makanan yang selanjutnya ini ada sup ungu Nah sup ungu ini dibuat sama Jayan Jadi Jayan buat ini temen-temen ya buat yang lain Tapi rasanya itu nggak enak sama sekali guys Jadi semua yang Jayan buat tuh nggak ada yang enak gitu Jadi yang enak tuh nggak ada Nah sekarang kita mau cobain beneran nggak enak atau enak ya guys Buatan Jayan ini kita cobain ya guys Ini karena dikirimnya jauh ya Dari generasinya Doraemon Jadi dikirimnya versi bubuk Kita bakal buat sendiri guys Let's go Kita jadikan sup Nah sup yang versi Jayan ini setau aku dia agak-agak kental gitu supnya Tapi kita liat aja Nah supnya kurang lengkap Jadi kita ambilin sayur-sayurannya Tadaaa Ini sayurannya yang bakal kita masukin ke dalam supnya Kita masukin tomat Ini kita buat yang versi Jayan ya guys Jadi persis kayak gini dia buatnya Terus kita masukin sayuran Ini sayurannya bisa dimakan mentah Kacang-kacangan Sama rosemary Tadaaa Nah guys jadi ini hasilnya makanan dari Jayan ya Sup ungunya Jayan Jadi sekarang kita mau langsung cobain Ayo guys kita cobain Nih guys Hmm Hmm Kita cobain ini ya Ternyata bener Sampe dilalurin loh Ternyata bener yang ada di filmnya Emang beneran gak enak banget guys Dan guys bubur dari Jayan ini Aduh aku ulas dah Ratingnya Minus Minus Namanya Suneo jadi berantem gitu guys Gak-gak stick ini Oke sekarang kita cobain ya Kita cobain Hmm Ternyata sticknya agak keras ya Agak awet keras Gak-gak Kan saya denger suaranya kayak Gak enak gitu Ternyata stick ini dibawa jauh ya Dari generasinya Doraemon Sampai ke 2022 Sekarang jadi rasanya tuh gak enak Ratingnya buat aku 5 Soalnya rasanya kurang enak Aku gak merasakan gejolak-gejolak bersaing Kayak mamanya Bita ya guys Kita lanjut aja guys Lanjut guys Disini ada melon pen Nah melon pen ini Yang kesukaannya dorami Jadi dorami ini suka banget sama melon pen Dan di negaranya Nobita di Jepang Itu pada suka banget sama melon pen Sampai-sampai tuh antriannya panjang banget Sampai pakai nomor urut Cuma demi makan ini guys Kita lihat ya bentukannya kayak apa sih Jeng-jeng-jeng-jeng Wow Jadi bentuknya kayak roti ya guys Nih Oke guys jadi bentuknya kayak gini Kalian bisa lihat Tuh Dia squishy lembut-lembut gitu Tuh Dan ini semua orang di negerinya Nobita suka banget guys Terutama ini ya Dua rame dia suka banget Ayo guys sekarang kita mau cobain Hmm Teksturnya kalau di Indonesia ini mirip banget sama roti kawar Cuma dia tuh lebih empuk Sama lebih ada rasa-rasa susu sama keijinya gitu guys Kalian lihat ya Hmm Tuh Ratingnya dari aku ini 9,5 Soalnya menurut aku ini enak Dan bikin lagi Hmm Nah guys selanjut ada kue kemiripan Nah ini tuh lucu ya Soalnya gara-gara kue ini Nobita berubah jadi artis Gimana caranya Jadi kue ini tuh bikin Nobita mirip sama artis Jadi ceweknya Nobita Si Shizuka Dia tuh suka banget sama artis yang namanya Ibariyoma Atau siapa gitu Jadi Nobita ngemis-nemis lagi ke Doraemon Minta dibikin mirip sama si Ibariyoma Si artis ini Akhirnya Doraemon ngasihin ini guys Kalian harus lihat kuenya Jeng-jeng Kuenya kayak gini guys Tuh Kuenya bentuk ikan gitu Kayaknya kalian udah sering ya guys lihat kue ini Soalnya kue ini tuh terkenal di Jepang Jadi kita mau langsung aja cobain apakah aku akan mirip Jini Blackpink atau Lisa Blackpink Kita cobain Kira-kira aku jadi mirip siapa ya guys Ternyata kita rasa enak banget guys Bener yang dibilang Nobita kalo ini tuh rasanya enak Kalian beneran enak Ratingnya dari aku ini tuh 10 Soalnya rasanya pas enak dan bentuknya lucu Lanjut Lanjut guys Disini ada Fisball Nah Doraemon kan makanan kesukaan Doraemon Kalo Nobita dia suka banget sama Fisball Jadi kalo dia lagi piknik sama Doraemon Dia selalu makan Fisball ini guys Ini ada Fisballnya Jadi sekarang kita mau cobain Kira-kira enak apa nggak ya guys Makanan kesukaan dari Nobita Let's go Let's go Kita cobain Guys ternyata Fisballnya tuh rasanya enak Rating dari aku itu Ini ratingnya 9 Soalnya dari tadi kan makanannya manis-manis terus Ternyata yang Nobita suka tuh yang asin kayak Fisball gini guys Lanjut Lanjut guys Disini ada Semangka Jadi Semangka ini tuh asal usulnya Gara-gara neneknya Suneo Itu tiba-tiba ngasih Nobita Suneo sama Doraemon semangka Dan karena semangkanya itu bisa mengebulkan permintaan atau gimana Aku nggak ngerti Nenek tuh bilang biji-biji semangka ini nih Bisa tumbuh di perut mereka Tiba-tiba semangkanya tumbuh dari perut mereka Jadi ada pohon-pohonnya gitu di perut mereka Nah sekarang kita bakal lihat Kita cobain Apakah biji semangka ini akan tumbuh di perut aku? Ayo guys kita cobain guys Kita cobain Kalo semangka dari Doraemon Rasanya sedikit lebih manis ya daripada semangka-semangka yang ada di kita Tapi ini juga tetep rasanya enak Ketingnya dari aku Soalnya semangkanya normal rasanya enak Dan sepertinya tidak tumbuh di perut aku ya guys Aku merasakan sih dia nggak tumbuh ya Nggak ada pertumbuhan apa-apa ya guys Mungkin kita bisa lihat sehari sampai dua hari lagi Apakah ini akan tumbuh? Kita lanjut ke makanan kesukaan Doraemon Ini aku taruh tengah Soalnya ini banyak banget yang tau Kalo Doraemon itu suka banget sama Doraemon Jadi kalo misalnya Doraemon ngambek atau bad mood Pasti Nobita, Mamaya, semua orang bakal ngasih Doraemon Tadaaa! Doraemon Nah disini Doraemon yang aku dapatkan dari Doraemon Itu ada tiga buah Tapi Doraemon ini makanan yang nggak ajaib ya guys Jadi Doraemon makan ini yuk makan aja Bukan karena tadi kan ada efek sampingnya Ada yang bisa bikin ini, itu, ini, itu Ini tuh suka aja gitu Doraemon suka banget sama ini Jadi kita bakal mau cobain Let's go! Kita cobain! Doraemon 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 Ini harus ketemu Doraemon dulu Tapi guys aku bingung banget Kenapa kucing kayak Doraemon bisa suka sama dorayaki Emang ada ya kucing-kucing di Indonesia yang suka sama kue? Aku nggak pernah lihat sih Ini tuh kucing makannya ikan Tapi ini makannya dorayaki tuh nggak apa-apa Enak tuh! Lanjut guys! Disini ada mochi! Nah jadi Doraemon sama Nobita sering banget kalo misalnya pulang sekolah lagi gabut Mereka tuh sering banget berduaan di kamar makan mochi Sampai mochi itu tinggal satu dan mereka berdua tuh jadi rebutan Berantem gara-gara pengen mochi ini guys Akhirnya kita mendapatkan mochi Doraemon Wow! Panjang banget Emang di filmnya tuh dia menarik sampe panjang banget gitu mochi-nya Mungkin yang enak yang kayak gitu ya mochi-nya Coba kita cobain ya guys Hmm! Jujur sih menurut aku ini enak Dan dalamnya tuh kayak trimnya tuh enak dingin-dingin gitu Ratingnya 9! Lanjut guys! Disini ada susu! Sekarang Doraemon adalah Miaw! Adalah seekor kucing Jadi sekarang dia tuh emang suka banget Semua kucing kayaknya suka minum susu ya guys Nah ini susunya Doraemon Jadi awal mulanya Doraemon tuh warnanya kuning Dan gara-gara dia tuh sering nangis-nangis terus Warnanya tuh luntur dari kuning menjadi biru guys Nah itulah kenapa dia bukan menangis Kita kasih susu biar dia nggak nangis lagi Kita cobain ya guys Hmm Susunya tawar banget Bener-bener kayak susu kucing Hmm Susunya bener-bener kayak kucing kayak susu kucing Disini ada pizza dari Giant Jadi kalo kalian pernah nonton Giant tuh pernah mohon-mohon sama Nobita buat dibikinin restoran Dia kan pengen banget tuh bikin restoran Akhirnya permintaannya itu dikabulin sama Doraemon Seperti biasa Tapi restorannya udah bagus nih Pas disuruh masak pizzanya Dia udah serius banget udah pede banget Ternyata pizzanya nggak enak guys Tetot Akhirnya dia maksa temen-temennya buat beli, buat makan Semua temennya nggak suka Jadi kita cobain aja kali ya Siapa tau enak gitu kan Ini adalah pizza dari negeri Dayon Coba kita cobain Ini memang enak Dayon Kenapa kamu bisa masak kayak gini Kenapa yang masukan pizzanya kayak gini Gak enak guys Scratchingnya minus Ayo guys Selanjut ada Danto Wow Nah yang kalian lihat Jadi di seri Doraemon dia sering banget bikin danggo Ini mentahannya Dan kalo udah jadi kayak gini Nah ini guys Ini susah banget nyarinya Ya ampun Di Indonesia jarang banget yang jual Dan sekalinya jual tuh jauh tempatnya Ini juga makanan yang Doraemon suka banget Tinggal diginiin pake gula merah Dalamnya tuh kayak ketan-ketan gitu Jadi kita mau langsung aja cobain guys Hmmmm Terlihatnya sangat enak ya guys Ini kayak manisan kali ya Kalo di daerah sana Mungkin namanya kayak manisan Kita cobain dulu ini ya Hmmmm Hmmmm Enak Panis Kita cobain ya guys Wow Pajingnya dari aku Ternyuk Soalnya rasanya gak rasa Indonesia ya guys Rasanya agak mix gitu Tapi oke banget banget 他們 explicintend hesitate Ah See them They fell And they're And they're Yeah Well Hope